Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Lili Seperti biasa teman-teman, saya mau masak Ini saya punya tempe sebanyak ini Ini saya akan masak tempe bacem Dan ini akan saya potong setebal ini ya teman-teman Ini Ini saya potong setebal ini Kalau ada air kelapa lebih bagus ya Tapi saya air kelapa enggak ada Jadi saya pakai air putih biasa aja Ini saya potong sampai habis Terus bumbunya Saya pakai ini Daun salam sekitar 4 lembar Ada lengkuas yang sudah saya potong Ini asam jawa Sebanyak ini Satu tuku Dan garam 2 sendok teh Ketumbar 1 sendok teh Ini gula merah sebanyak 2 sendok makan Dan ini bawang merah sekitar 7 butir Bawang putih 4-5 butir Ini akan saya blender Blender halus Pakai air Nah ini Bumbu bawang merah dan bawang putihnya sudah halus Saya masukkan Ini semua bumbu Saya masukkan ke dalam Tambahkan air secukupnya Kemudian ini tempe Saya susun ke dalam Ini sampai terendam permukaannya Oke ini direbus Sampai berwarna kecoklatan Ini akan saya rebus sampai kuahnya mengering Dan bumbunya sudah benar-benar meresap ke dalam tempe Nah ini sudah kering Airnya Ini akan saya goreng Ini saya panaskan minyak Dengan api yang sedang aja Tempenya akan saya goreng Sampai jumpa 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 nah ini teman-teman tempe bacem buatan saya ini lau untuk hari ini sengaja saya tidak goreng habis ini dia tidak terlalu kering gorengnya lembut teman-teman juga bisa waktu merebus bumbunya ini bisa pakai air kelapa lebih manis oke ya teman-teman sekian dulu video saya buat teman-teman yang suka dengan video saya jangan lupa di like maupun di subscribe ya terima kasih untuk dukungan subscribe nya oke bye 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 bye